Intro Eks pelatih timnas Thailand dan Laos, Steve Darby mengatakan sejak awal Piala FF 2022 hanya ada dua tim yang mampu menjadi juara, tapi bukan timnas Indonesia. Timnas Indonesia seolah terlupakan dari kandidat juara Piala FF 2022 dalam penilaian Steve Darby. Pelatih kelahiran Inggris itu mengatakan final yang mempertemukan antara Vietnam dan Thailand adalah sudah sepantasnya. Dia mengatakan hanya ada dua tim yang layak menjadi juara di Piala FF 2022, yakni Thailand dan Vietnam. Di Piala FF 2022, Thailand yang akhirnya menjadi juara setelah berhasil mengalahkan Vietnam. Steve Darby menambahkan sejak awal memang Thailand memiliki kekuatan untuk mendapatkan gelar juara, meski tanpa pemain bintang Chanatip Songkrasin. Menurutnya kehadiran Tiraton mampu membuat lini tengah Thailand berjalan dengan baik. Pemain berusia 32 tahun itu dirasa bisa mengontrol ritme pertandingan. Secara keseluruhan, Steve Darby tetap menganggap kedua tim adalah yang terbaik di ASEAN. Dari segi kekuatan, Vietnam dan Thailand cukup imbang. Dalam dua lag final Piala FF 2022, pertandingan berakhir dengan skor tipis. Bahkan karena keberuntungan, Thailand akhirnya bisa mendapatkan gelar juara Piala FF 2022. Lantas bagaimana dengan tim Nas Indonesia? Perjalanan skuad Garuda di Piala FF 2022 terhenti ketika kalah dari Vietnam di lag kedua semifinal. Mark Locke dan kawan-kawan harus mengubur mimpinya untuk mendapatkan gelar juara Piala FF untuk pertama kalinya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton!